Oke, jadi tadi ceritanya yang seru yang mau diceritain itu Masalah percintaan ya pasti ya kan Iya, masalah percintaan gitu kan Masalah percintaan transgender bener-bener susah gue bilang Iya kan, jadi Kita dilahirkan aja udah susah menerima apa tuh orientasi kita tuh Kita kadang-kadang juga udah susah dealing sama diri kita sendiri Apalagi harus dealing sama pasangan kita Yes Hai teman-teman, kembali lagi di vlog aku Kok vlog apa sih? Vlog abang, vlog Uda Uda Adrian Blaster Kita lagi piknik disini Sama Aisyah Halo pak abang Sama Jeng Sri Akaraciwiwi Amak abang di depan aku Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi Kita sekarang lagi di Sungai Limat Nih Dan mau makan ini Si Reci dia bawa makanan enak Ayo kita lihat Enak ya bang Ya coba, harus dicoba dulu apakah enak atau enggak Enak dong Ini kan maksahan kesukaan kamu Kesukaan Aisyah juga Dia paling suka nih Wuh, ada cabai hijaunya Tapi petainya lupa gak dibawa Ini kerupuk dari Aisyah Ini salat bio Bia kaya Mantap, mantap Mantap ya Ayo makan-makan yuk Selamat makan Selamat makan Lagi makan Ini apa nih, tahu Ini tahu Tahu, cabai Itu ayam geprek Ayam sambal bawang sih Enak gak? Enak dengan cabai hijaunya selalu enak Ini kesukaan si Uda Talo pesen ke Catherine Jeng Sri Nasinya bukan Nasi putih aja dikasih kokonat Apa gitu kan Kokonat Jadi kaya Istanahnya solo Solo banget nih nasi Oh, nasi solo Nasi liwet Pakai pandan Sereh ya Sereh sama garam Enak, enak teman-teman Enak Mantap Enak banget sumpah Apalagi gratis kan Wow Gak kira gratis lebih enak ya Itu tandanya Gue suka sama kalian Enak bang Udah habis kita semua makannya Udah habis Enak banget Enak gak? Enak banget Enak banget ya Jeng Sri loh Yang bikin Kalo lagi masak namanya Jeng Sri Kalo di Instagram nanya Rechela Oke teman-teman Kita akan mulai ini pertanyaan-pertanyaan Buat Aisha nih Dia mau ada cerita seru-seru pokoknya Ayo kita dengarin cerita dia Oke teman-teman Seperti kalian tau Ini tadi Rechi Kita udah makan Udah habis Dan ini Aisha Aisha Rechi Jeng Sri Jeng Sri Lagi masak namanya Jeng Sri Kalo sekarang namanya Rechela Iya Dan Tadi ada Pembicaraan yang seru Tentang story Aisha Dan Sekarang aku udah langsung bilang Aisha ini transgender Ya Halo guys Gue ini transgender Dari Jakarta Umur gue 33 Tapi gue udah lama banget Tinggal di Zurich Di sini udah 14 tahun ya Di Zurich ya babe Di Zurich ya Oke Dan proses gue menjadi perempuan Itu banyak banget ceritanya Cantik banget ya guys Gue aja kadang-kadang Kalo sama dia Gue tuh kalah Di jalan yang dilihat Dia Bukannya gue Kesel gak? Kesel kan? Iya gitu ya Ya mungkin dari genetiknya Kita dari keluarga yang bener-bener Femini Maksudnya keluarga gue tuh yang Yang gak terlalu istilahnya Banyak masculine side-nya gitu Terus juga gue Gue tuh Dari hormon terapi gue Juga udah lama banget Gue menggunakan hormon Kalo gak salah Dari umur 16-17 ya Mulai Kalo udah pake hormon babe Emang di Jakarta ada? Ada Black market ya? Maaf ya Enggak Gue bener-bener ke Bukannya ke black market ya Gue ya Nanya sama orang yang Udah berahli tentang hormon Gitu loh Dan gue bisa ngambil Namanya di Indonesia Kan gak bisa ngambil Hormon itu kan di apotek mana aja Tanpa bukti Dari Lain kalo disini ya babe Kita kemarin ke apotek Dia harus ngasih Extra Kalo disini Kalo kita Mau Mengguna Mengkonsumsi hormon Kita harus ke dokter dulu Gitu loh Ada deskripsi dari dokternya Untuk baru bisa kita Ambil hormon Kalo di Jakarta Dari umur 17 Gue Udah pake hormon Makanya gue begini Oh gitu Ya Oke Sebelum kita terusin ini ya Supaya kalian tau Tolong di komen section Baik-baik aja Ini ya Jangan yang bully-bullyan ya Jangan bully Jangan haters ya Gak boleh Kalo mau nanyain yang baik-baik Gue kasih tau Cara mau jadi perempuan Gimana yang baik dan benar Daripada di hatinya nyesek Pengennya cewek Tapi Karena Karena banyak udah komen Bully orang lain Atau bully aku Pas video aku yang sebelumnya Yang aku di Thailand Ketemu Ladyboy Jadi Ini Ini tandanya Bahwa aku betul respect juga Ini kan pilihan mereka Bukan Ini kalo kalian tidak suka Cuekin aja Yang transgender Gak usah dibully gitu Gak usah dibully Dibiarin aja Kita sama makan nasi ya Dan mereka tuh sama loh Makan nasi dan Kalo ee juga sama Kuning-kuning menggambang ya Gitu deh Udah gitu Menurut gue sih Transgender disini sih Baik-baik Ya enggak baik Dia tuh baik banget loh Temen-temen gue juga baik-baik Orang Thailand juga baik-baik Orang Swiss juga baik-baik Ada temen gue Si Selena Dia juga transgender Kerjadi MAC Baik Terus sahabat gue Kerjadi Sebagai counter manager loh dia Pinter Transgender juga Dari Filipina Jadinya Untuk seorang transgender itu We have a value Jadinya Oke we have a brain So Kita juga berkualitas Sebagai manusiawi Tapi Orientation sex kita aja Agak menyamping Bener banget Oke Jadi tadi ceritanya Yang seru Yang mau diceritain Masalah percintaan Pasti deh kan Iya masalah percintaan Masalah percintaan Teras gender bener-bener Susah gue bilang Iya kan Jadi Kita dilahirkan aja Sudah susah menerima Apa tuh Orientasi kita tuh Kita kadang-kadang juga Sudah susah Dealing sama diri kita sendiri Apalagi harus Dealing sama pasangan kita Si Aisyah Dia udah operasi Aku operasi Tahun 2012 2012 di Thailand Itu udah complete Pertama aku atas dulu Di bagian payudara Itu dua tahun sebelum operasi Tahun 2009-2010 Itu kado dari suamiku dulu Cie Kadoin kado-nya lumayan banyak Mau apa Terus akhirnya aku bilang Aku mau jadi perempuan Oh kamu jadi perempuan Oh iya Suamiku tuh baik banget Nerima aku apa adanya Jadinya Dikasih kado Payudara deh Kita ke Thailand Kita melakukan operasi Terus dua tahun kemudian Baru aku melakukan Operasi kelamin Umur berapa tuh berarti Itu sekitar umur 20-22 22 Oh masih muda juga ya 22 loh Berarti susu 21 Operasi susu Operasi payudara Yang di bawah Sekitar 22-23 lah Gak lama dari operasi payudara Aku melakukan operasi Kelamin Di dokter Kamol Itu di Bangkok Dan itu Prosesnya itu benar-benar juga Agak-agak Sulit ya Karena kan gue harus ke tes Psikiater gue Kalau tubuh gue sehat apa enggak Terus juga finance-nya Ada apa enggak Soalnya bukan dokter sembarangan ya Yang Cuman operasi Habis itu gue gak bisa ngerasin apa-apa Stress kan Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Berfungsi dengan baik Sakit gak? Apa operasinya? Ya sakit Sakit Pasti dong Baik yang bilang gak sakit Gak sakit Tapi sumpah Kayaknya gue tuh Kalau disuruh lagi Gue gak bakal mau Sakit banget Sakit banget Maksudnya bikin atas Atau yang dibikin bawah? Yang bawah gak ada gak sakit Malah dibawah gak sakit? Yang bawah tuh Parah loh guys Dibawah gak sakit di atas Enggak yang bawah sakit banget Yang atasnya tuh Kecil Kan banyak wanita zaman sekarang kan Kayaknya gue deh banget Mau apa double D atau apa? Mau double D atau gimana? Enggak Terus ya sakit lah juga Masalah penyembuhannya juga Agak lama ya Sekitar 8-9 bulan Baru kita benar healing Oke sekarang cerita Keren Keren banget kan Yang cerita tadi itu seru banget Waduh aku pas mikirin Kalau aku sama cewek Thailand Yang kemarin tuh ya Jadi dia gak kasih tau aku Bahwa dia Masih punya Apanya ya Mr. K Dan juga gak bilang bahwa dia Itu asli Asli cowok Jadi mungkin Bisa terjadi aku sampai ke situasi Yang kamu alami ya Bad thingsnya Waduh itu Sekitar 5-6 tahun yang lalu Aku cerai sama suamiku Unfortunately Terus setelah Menikah di Swiss kan? Karena di Swiss kan bisa? Bisa lagi Ya di Indonesia gak bisa Tapi sayangnya 5-6 tahun yang lalu Aku tuh cerai sama suamiku Tapi kita masih hubungan baik kok Masalah percintaan sebagai transgender Itu benar-benar susah ya Karena Kadang-kadang laki-laki tuh Yang open mind Otau gak open mind Tergantung orangnya Tapi kebanyakan Kebanyakan sih yang Yang coba ngedeketin aku sih Kebanyakan mereka open mind Tapi prosesnya Kadang-kadang untuk jujur Sebagai kita transgender Itu tuh Berat banget Karena apalagi kita udah main perasaan ya Iya Karena takutnya Takutnya diterima Apa enggak Atau gimana Kebanyakan sih terima Kalau kita jujur dari awal Tapi aku juga ada satu pengalaman Dari Dari masalah Perhubungan Percintaan aku Sama Stefan Dia orang band Dia tuh enggak tahu Sama diriku sendiri Semoga dia enggak Nonton ini Oh my god Oh my god Dia itu Enam bulan Baru dia sadar Kalau aku seorang transgender Dan buat dia itu Bayangkan Enam bulan loh 6 bulan udah pacaran Dan dia enggak ngerasa Apakah itu Maaf buatan Atau asli Kerti enggak Abis itu Aku jujur sama dia Karena lo terlalu baik kali Makanya dia nerima lo Apa adanya Dan terlalu beautiful Sampai dia tuh shock Gitu loh ceritanya Dan dia tuh Dia tuh duduk aja Di kitchen Selama 15 menit Blank gitu Enggak ada Kayak enggak bernyawa Tapi ceritanya Dia ketemu Sebelum ketahuan Dia ketemu Apa kamu cerita Ketemunya juga Bukan dari diri gue sendiri Itu yang malah Lebih parah Itu parah Dia ketemunya Gara-gara Waktu itu Gue ada surat Dari pengacara Kalau gue kan Pengen ganti Nama Ganti ini apa Ganti kelamin Di kartu Residen gue disini Pagi-pagi Gue taruh Di atas meja Gue tuh lupa Untuk Nyimpen Di berkas-bekas gue Gue pulang Lupa Abis itu Dia kan datang Ke rumah gue Gitu loh Dan kamu kan Pergi kerja Aku pergi kerja Pas dia datang Buka pintu Kan gak ada orang Di rumah Otomatis Karena gue lupa Akhirnya Dia ngebaca Surat itu Yang berhubungan Nama Sekian-sekian Telah Berganti kelamin Dengan nama Gue sekarang Aisyah Chandra Minata Segala macem Aisyah Chandra Minata Akhirnya Gue ketahuan Terus Dia jemput Gue dari tempat kerja Abis jemput Gue dari tempat kerja Dia ngajar gue minum Udah duduk Di bar Terus Dia langsung Giniin Can you explain About this paper Udah lah Gue gak bisa bohong Lagi Udah Udah lah Masalah itu Gue deg-degan Banget Aduh Kayaknya Gue kehilangan Dia nih Gue cinta Banget Sama dia Gimana Gimana sih Rasanya kehilangan Be Cinta banget Sama kehilangan Sakit Terus akhirnya Kamu juga tau ya Akhirnya Akhirnya kita pulang ke rumah Habis dari ngebar itu Terus dia kayak bener-bener Blank Wajahnya itu biru Pucet Gak tau Kayak gak bernyawa 15 menit Gue kan bingung Abis itu Gue bilang sama dia Stefan Mendingan lu pulang Terus abis itu Nggak nyoba Satu minggu Untuk tidak Menghubungi gue Dalam satu minggu Gue pengen tau Reaksi lu gimana Setelah lu tau Sebagai gue transgender Udah dia pulang Akhirnya gue di rumah Dengan nangis-nangis Sedih banget Kok gue melakukan hal ini Hasilannya ngebohongin Orang yang gue cintai Selama 6 bulan Dia kan Namanya kita pacaran Otomatis kan guys Dia tuh harus tau Background kita tuh gimana Tuh pelajaran juga sih Harus tau background Untuk semua transgender Di seluruh dunia Terutama di Indonesia Kalau emang Untuk melakukan hubungan Sesuatu Mendingan jujur dari awal Yes Karena kejujuran Dalam berhubungan Itu sangat penting Soalnya pacar lu tuh Bener-bener Ada hak Untuk tau Siapa di luat lu Sebenernya Iya betul Gak kayak yang Waktu di Thailand Yang cerita Thailand Sebenernya dia juga Sebenernya dia juga Dia jujur Tapi malam Ya tapi Ya gak apa-apa lah Dia pertama Boongin Aku Baru dia Tapi masih tetap Jujur karena Tapi gue bakal ngelakuin Sama yang kayak di Thailand Satu hari masih oke lah Satu hari masih oke Kalau gue salah Gue 6 bulan 6 bulan itu kayak gak salah Jadinya Jadinya gue belajar banget Dengan pengalaman gue yang kemarin Ya kan Kalau satu hari Sebenernya masih oke lah Oke jadi teman-teman Selalu sama pasangan kalian Intinya harus Open sekali ya gitu Jangan Kejujuran Kejujuran Kejujur Ya harus jujur sekali Ke pasangan Rejeki atau jodoh Udah diatur sama Tuhan Amin Ini juga kita udah Diatur sama Tuhan Kalau kita tuh jadi teman Jadi teman Tiba-tiba sih udah SMS Biasanya SMS Yang pertama DM gue dulu ya Gue dulu kan Enggak gue dulu DM Oh DM Gue dulu ya Karena nonton video ladyboy Eh lo kok kayak gitu banget sih Sama transgender Dia belum ngerti Gue parahin dia loh waktu itu Iya Banyak Oh dia cerita sama gue Oh si abang Si abang kan langganan gue Catering gue Akhirnya kita jadi teman Banyak transgender Marahin gue Tapi karena mereka gak ngerti Aku orangnya seperti apa Lo sekarang jadi banyak teman transgender ya Sampai gini Sampai gini Sampai gini Apa sih Apa ya tadi ya Ya intinya Ya intinya udah Jodoh Rejeki Itu kita harus jujur Atau gimana Dari tata-tata Karin juga Dan Begitulah Pokoknya kita semua juga Happy gitu kan Dan gak hating Don't hate hate Stay like what you are Stay authentic and original Cie Original Original ya saham Ya Ya happy sih bang Hari ini kita di Kita makan bareng Ya gue cuma kesini Karena dapat makan gratis nih Dari Jeng Sri Dia biasanya Dia biasanya Tiba-tiba kemarin tuh DM gue Biasanya kan Rachel kapan bikin makanan lagi Gitu loh Di kantor sama teman-teman Di kantor sama teman-teman Dan aku pikir Si abang nih pasti Nanya kapan gue bikin makanan lagi Karena udah lama kan bang Eh tiba-tiba DM Yuk kita ketemu Oh my god Si Adrian Blaster Si udah deh Follow ya Instagramnya dia Follow ya Instagramnya dia Ya mah follownya udah banyak kali Mama follow lagi Kalau gitu follow mereka aja deh Follow gue deh Ini Instagram Ini lihat nih Instagram Aisyah Di bawah Nanti di bawah Lihat terus di bawah disana Instagram si Reci Dan jangan lupa teman-teman Subscribe Comment Tapi kali ini komennya agak Jangan hate ya Jangan hate Pokoknya yang happy-happy ya Kalau kalian hate ke aku boleh Kalau aku sih gak apa-apa Aku di hate-hate aja Aku tambah senang kok Iya Ini Dan ini tuh orangnya Open main banget sih Kalau ada pertanyaan Tentang transisi Ya silahkan komen Comment aja Mungkin ada beberapa yang lagi Dalam proses gitu kan Di DM dia aja ya Atau DM aja langsung Oke Thank you Thank you abang ya Eh kok abang sih udah Thank you Abang juga gak apa-apa Abang aja deh Abang aja Bye